Halo, jadi hari ini Mak Butet mau ini ya, mau season ini wajan, ini wajannya ini wajan besi ya, asli besi, buatan Jepang, ini namanya wajan hamada, waktu belinya ini, wah, tahun kapan ya, terus ini betulnya ini wajan udah dipakai, tapi karena setelah dipakai, terus di abuse gitu kan, jadi, jadinya enggak, enggak ini loh, ini udah pernah di season kan, jadi ini, entah diapain sama mereka, sekarang dia pakai arat, jadi ini Mak Butet mau re-season namanya, jadi kita kerjakan kembali ya, jadi ini ada bekas karaknya ini kita bersihkan dulu ya, jadi pakai scrap yang metal itu, scrap kasih bersih dulu semua ya, nah, jadi ini kualinya udah Mak Butet gosok ya, dengan metal itu ya, yang besi itu, digosok, jadi ini semua kerak-keraknya, yang bekarak tadi, udah dibersihkan, terus, ini dikeringkan di, di ini aja, di kompor aja, supaya kering, ini, ini maaf ya, Mak Butet ini baru pulang kerja nih, ini seragam Mak Butet sehari-hari, jadi ya, seringnya Mak Butet kalau bikin video kan, enggak nampak orangnya kan, jadi, ya sekali-sekali nampak, ya sehari Mak Butet, enggak apa-apa ya, nah ini dikeringkan dulu, jadi, luar dalam udah Mak Butet gosok kan, ini, tujuan, kalau misalnya kita beli, ini, wajan yang besi ini ya, tujuannya kita, emm, ini, men-season wajan kita itu, itu tujuannya supaya ini loh, besinya mateng, jadi kalau besinya mateng, mungkin, lama kita pakai, dia mungkin tua, mungkin mateng juga, jadi itu, untuk memasak itu enak sekali, tidak lengket, dan masakannya juga lebih enak, memang terasa itu, emm, ini, kuali Mak Butet ini, kuali kesayangan, kuali Hamada ini, ukuran 33 cm, emm, waktu beli, harganya, pakai pond sterling-nya, belinya di Amazon, dikirimnya langsung dari Jepang, kemasannya, pakai, pakai ada instruksi dalam tulisan Jepang, intinya mengajar kita, cara men-season ini, nah, jadi ini, udah pernah Mak Butet season, tapi karena, Mak Butet kan bikin channel YouTube ini kan, 6 bulan yang lalu, jadi, karena kalau masak, untuk channel YouTube pakai ini, bunyinya prank, prank, prank gitu, kuat sekali, jadi, Mak Butet putuskan pakai kuali yang lain, yang, yang ini loh, yang teflon, ya, itu, lebih tidak ribut bunyinya, karena, ini loh, speakernya Mak Butet, agak sensitif, nah, jadi ini, karena Mak Butet kan, anemia, jadi, disuruh masak pakai lagi wok yang besi, itu, membantu kita yang anemia, ya, itu, bagus, jadi, ini wok, ini, buatan Jepang, jadi, kalau wajan buatan Jepang, kita nggak takut lah, dia itu beracun, jadi, sekedar informasi, ya, kuali Hamada ini, ini kuali Hand Hammer, Hand Hammer, itu, artinya, dia itu, sepotong besi, dengan, eh, martil, diketok, jadi, diketok ribuan kali, sampai menjadi wajan, jadi, kalau, misalnya, besi dari Cina, itu, Mak Butet agak-agak, ini, agak-agak ragu, karena, campuran, tak apa, kan, kita takut, kan, tapi, kalau buatan Jepang, itu, kualitas lah, ya, tapi, ya, harganya, kalau dihitung, dengan rupiah, mencapai juta, sih, ini, tapi, ya, inilah, kuali kesayangan keluarga, bukan kesayangan Mak Butet aja, Wak David, Ucok, Butet, semuanya, suka kuali ini, sampai-sampai bilang, kalau, nanti, Mak Butet udah tiada, mereka mau ini, ini sebagai warisan, bukan, minta uang, emas berlian, kuali pula mau mereka, nah, jadi, wajan ini, yang terbuat dari besi, sebenarnya, besi ini, punya pori-pori halus, jadi, pori-pori halus ini, harus kita tutup, jadi, cara menutupnya ini, ini khusus untuk kuali besi, ya, cara kita tutupnya ini, dengan memakai lemak, nah, jadi, lemak yang paling bagus, untuk menutup, pori-pori besi, ini, menurut bule, itu, lemak, babi lark, ya, jadi, makanya, Mak Butet bilang, channel Mak Butet ini, bukan, sengaja-sengaja, mau masak babi, atau, mau sisengu, dengan minyak babi, ini, merupakan suatu pengetahuan juga, ya, mana tahu ada yang, tidak, makan babi, karena, alasan tertentu, atau agama, bukan, bukan agama Islam aja, ya, yang, yang gak makan babi, ada juga agama Kristen yang gak makan babi, kita harus tahu, bahwa, makanan, disini, kalau, mau yang halal, harus ke toko halal, kalau, toko yang tidak halal itu, mereka, boleh juga punya, alat masak yang dari besi, dan, perlu diseseng, kalau enggak, nanti kan berkarat, kan, biasanya, mereka, sisengnya, dengan minyak babi, jadi, disini, kalau, misalnya, di, di depan restoran, tahu apa, kalau tidak dipasang logo halal, gitu, ya, kan, tidak dibilang halal, kita enggak, enggak bisa balik-balik, meja mereka, oh, lu, kurang ajar, gini-gini, enggak bisa, jadi, ada peraturannya, nah, jadi, untuk men-season walk ini, kan, yang terbaik, minyak babi, tapi, kalau, misalnya, kita tidak bisa memakai minyak babi, kita bisa juga memakai minyak makan biasa, jadi, disini, makbutak pakai minyak sayuran, tapi, yang padat, ya, kalau, di Indonesia, itu, mentega putih, lah, itu, kalau, disini, treks, namanya, ya, kan, jadi, makbutak pakai treks, nah, ini, jadi, ini, ini, karena minyaknya berbentuk padat, kan, jadi, ini, kita panaskan sedikit, kan, minyaknya, ini, terus, larut, jadi, ini, minyaknya, kita, lalu, kan, ke, seluruh, permukaan, buah, ini, nah, ini, udah, udah panas, ya, udah kena minyak, jadi, ini, sebetulnya, kalau mau saya lanjutkan di kompor ini, terus, dipanaskan sampai berasap-asap, gitu, kan, itu, sampai minyaknya itu, terbakar, kering, hitam, itu bisa, jadi, ini, diteruskan dengan api besar, sampai berasap-asap, sampai minyaknya mengering dan hitam, terus, kita ini, ya, akan, dimasukkan minyak, minyaknya itu, jangan ini, jangan sampai melimpa, terus, udah kita kasih minyak, kita lapkan minyaknya, jadi, intinya, dioles minyak, bukan dikasih minyak, banyak-banyak, jadi, kalau kita, oleskan minyak, kalau kita bakar minyaknya, dia terbentuk, satu lapisan yang, melindungi besi kita, ya, nah, jadi, itu, untuk melindungi pori-porinya itu, jadi, nanti, masaknya enak, dan dia tidak berkarat, nah, tapi, kalau, mak butet lakukan dengan cara begitu, ini lho, mak butet bukan tinggal di Indonesia, kan, mungkin ada penonton baru yang gak tahu, kan, kita tinggal di Inggris, jadi, di dapur kita ini ada, itu lho, detektor asap, jadi, kalau misalnya, mak butet lanjutkan ini, sisennya pakai kompor, nanti detektor asapnya, mendeteksi asap, bunyilah serumah, tiut, 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 gitu, jadi, untuk menghindari ini, mak butet bisa lakukan di oven, ya, jadi, ini mak butet, udah dikasih minyak, kan, terus ini minyaknya, gilap, jangan banyak kali, kalau ketebalan kita kasih minyaknya, itu nanti, hitam-hitamnya itu, belepotan, jadi, ini minyaknya dikasih dikit aja, cuma dioles aja, diolesnya sekalian dengan ini ya, pegangan-pegangannya, supaya nanti, pegangannya itu, juga tidak berkarat, selain, selain pegangannya ini, baliknya ini, kata orang, pantak kuali ya, nah, pantak kualinya ini, juga di, ini, diminyakin, jadi, dikasih minyaknya tipis aja ya, jadi, ini, minyaknya dioleskan merata, ini serbatnya juga krisis, jadi, ini, mak butat baru pulang kerja, jadi, ada kerja yang mau dikerjakan di rumah, memasak atau apa, dikerjakan dulu, nanti baru sekalian mandi, baru berganti baju, untuk penonton-penonton setia, channel mak butat kan, apa salahnya ya, sekali-sekali, kesehariannya mak butat, kalau kerja, kayak gitulah, mak butat bajunya, wajib pakai seragam kita kan, ini, ini, udah dikasih minyak gitu, kita masukkan ke oven, jadi, masukkan ke oven, jangan didudukkan begini, di, 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 dibikin telungkuk, di, 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 dengan terlalu tebal, lalu oven ini udah set ke 200 derajat celcius api bawah terus ini dipanggang di dalam oven antara 45 menit sampai 1 jam itu nanti udah menghitam dia itu ya nah jadi sambil dipanggang gitu kira-kira setelah 15 menit boleh kita ini keluarkan dan ditambah lagi kuali minyaknya 23 kali berarti 23 lapis gitu ya nanti dia udah enak dipakai itu kuali minyaknya ya nanti setelah selesai keluar dari oven maksudnya tunjukkan ya jadi ini udah setengah jam ya dipanggang nah ini jadi di keluarkan dari oven ini kan tadi bekas minyak yang disapukan ya ini bisa disapuin lapis kedua ini luarnya juga ini tadi kan dikasih minyak lumayan banyak jadi diusap pakai visu kan hati-hati jangan sempat kena tangan nah jadi ini lapis kedua ini dari isunya pun udah nampak ya dia hitam-hitamnya udah udah hilang udah gak hitam-hitam banget lagi jadi ini udah boleh kita ini ya udah lapis kedua jadi lanjut lagi ke dalam oven nanti kira-kira 15 menit lagi nih udah boleh dikeluarkan jadi ini udah setengah jam lebih tadi ya nah jadi ini kualinya udah 1 jam di dalam oven nih udah bisa dikeluarkan lalu ini jadi ini sisa-sisa minyaknya dilak terus luar dalam ya ini dilak kering dilak sisa-sisa minyaknya jadi ini tadi kan ovennya ini kan 200 derajat celcius itu jangan langsung disiram air dingin diademkan dulu kira-kira udah gak terlalu panas baru kita cuci udah bisa langsung dipakai kalau kita sekarang panas-panas 200 derajat disiram air dingin takutnya ini ada shock ya kan kalau misalnya waktu produksi ada ada caca gitu ya kalau shock kena air takutnya dia pecah nah siapa tau ya kan belinya sampai juta harganya ya kan kentalnya gak bisa clean pecah jadi kita gak mau karena ini buatan tangan ini bukan buatan mesin ini tangan ketok 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 makanya mahal ternyak majoring ketok 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 selamat menikmati